Pembelian TBS Kelapa Sawit Petani dan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Mary Marlina dalam keterangannya di Mukomuko, Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Dia mengungkapkan hal itu untuk menanggapi kondisi pabrik minyak kelapa sawit yang masih terbatas menjual crude palm oil CPO keluar daerah, sehingga stok CPO dalam tangki penyimpanan pabrik menumpuk. Menurutnya, seperti dikutip dari Antara, dengan kondisi seperti sekarang ini, kemungkinan pabrik memilih untuk membeli tanda buah segar TBS Kelapa Sawit milik petani setempat dengan harga lebih murah dibandingkan sebelumnya. Bahkan, harga pembelian TBS Kelapa Sawit oleh semua pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di sejumlah wilayah daerah ini di bawah Rp1.000 per kilo. Dia berharap, setelah ini penjualan CPO dari daerah ini kembali naik akan berimbas harga TBS sawit milik petani setempat meningkat. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa harga sawit di pabrik PT. Sabta Sentosa Jaya Abadi turun dari sebesar Rp870 per kilo menjadi Rp750 per kilo. Harga sawit di PT. Surya Andalan Prima Tama turun dari sebesar Rp1.080 per kilo menjadi Rp930 per kilo. Kemudian, harga sawit di PT. Usaha Sawit Mandiri turun dari sebesar Rp920 per kilo menjadi Rp720 per kilo. Harga sawit di PT. Bumi Mentari Karya turun dari sebesar Rp980 per kilo menjadi Rp850 per kilo. Sementara itu, harga sawit di PT. Karya Sawit Indomas turun dari sebesar Rp950 per kilo menjadi Rp820 per kilo. Harga sawit di PT. Mukomuko Indah Lestari turun dari sebesar Rp970 per kilo menjadi Rp840 per kilo. Harga sawit di PT. Darya Dharma Pratama turun dari sebesar Rp970 per kilo menjadi Rp840 per kilo. Lalu, harga TBS sawit di PT. Karya Agro Sawit Indah turun dari sebesar Rp950 per kilo. Dan harga sawit di PT. Karya Sakti Sawit turun dari sebesar Rp1.130 per kilogram menjadi Rp900 per kilo. Harga pembelian ini jauh di bawah harga yang diimbau Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kemarin, dalam kunjungannya ke Lampung, Mendak meminta pelaku usaha membeli tandan buah segar TBS sawit minimal dengan harga Rp1.600 per kilo. Kami juga menyampaikan kepada para petani bahwa pelaku usaha telah diminta membeli TBS paling sedikit di harga Rp1600 PERKI LOGRAM, kata Mendak Zulhas dalam siaran Pers, Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Sekian harga sawit untuk tanggal 10 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.